Selanjutnya pemirsa pemerintah Kabupaten Jember terus mendukung potensi masyarakat lokal dalam mengembangkan potensinya. Salah satunya yakni sektor pariwisata yang memang menjadi unggulan yang patut untuk dikembangkan. Mengingat Jember dikaruniai oleh keindahan alam yang bisa diolah dan menuai manfaat ekonomi bagi masyarakat. Hal ini diungkapkan Bupati Jember Hendesiswanto saat menghadiri Grand Opening Jember Minizu di Kelurahan Mali, Kecamatan Kaliwata, Serabu Siang. Bupati Jember Hendesiswanto menyebut potensi pariwisata lokal Jember harus didukung penuh oleh seluruh lapisan masyarakat agar semakin besar dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Karena tak hanya untuk hiburan, keberadaan minizu ini juga membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan potensi ekonomi masyarakat sekitar. Bupati juga mengapresiasi dibukanya kebun binatang mini di tengah kota Jember ini. Selain untuk wisata, di sini juga ditawarkan edukasi mengenai macam-macam satwa agar tetap lestari dan mencegah kepunahan. Harapan dari Pemkap saya berada pribadi mengucapkan selamat kembali Grand Opening Jember Minizu. Tentunya sebagai kepala daerah dan mewakili masyarakat Jember sangat bahagia dan mengapresiasi kepada owner dari Jember Minizu ini, Saudara Habib Adnan Mohamad yang telah memfasilitasi ini. Saya melihatnya bukan hanya sekedar wisata biasa, justru lebih dalam lagi yang punya gagasan masih anak muda, milenial. Dan ini ada ide kreatif dan juga edukasi terhadap anak-anak kita semuanya agar mencintai terhadap fauna. Ya, flora dan fauna. Kalau sudah flora, fauna mencintai, akhirnya mencintai dengan alam. Kalau mencintai dengan alam, tentunya mencintai dengan kondisi lingkungan kita. Nah, ini yang paling penting di situ. Sementara itu, owner Jember Minizu Adnan Mohamad berharap keberadaan wisata ini bisa diterima oleh masyarakat. Dengan konsep wisata edukasi, Jember Minizu menawarkan puluhan jenis satwa baik lokal maupun satwa impor. Dengan bermain sambil belajar, diharapkan juga bisa memberikan pemahaman dan menjaga satwa dari kebunahan. Untuk tiket, dipatok harga 20 ribu rupiah saja. Jadi kita menawarkan edukasi tentang hewan-hewan, satwa-satwa yang ada di Jember Minizu. Ada berapa hewan, Pak? Kita total satwa ada sekitar 40 jenis ya, 40 jenis. Kalau total ekor sekitar 300 ekor. Apa yang dari hewan apa yang lain daripada yang lain, Pak? Yang mungkin yang bisa ditawarkan di sini? Sebenarnya kita masih proses perizinan LK ya, lembaga konservasi. Yang nantinya itu kita bisa mengambil hewan yang besar seperti singa dan harimau, jerapa, dan kawan-kawannya itu. Itu harus berizin. Itu sedang kita proses. Jadi sementara ini kita ambil hewan yang bersertifikat dan yang impor. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.